Dari arsiyan Ke jahe me baga mat karu Uni rume tuje Arya hasena Kahi bohat dur cilajay Hir Halo des kembali lagi bersama Minsai di channel seputar Bollywood Kali ini Minsai akan menceritakan alur cerita film Iskiat film tahun 2022 Film ini dibintangi oleh Alisa Panwar sebagai Hir Rahul Sudir sebagai Kabir Film ini adalah sebuah film pendek berjenre drama romantis Yang rilis pada 14 Februari tahun 2022 Film Iskiat tahun 2022 Menceritakan sebuah kisah cinta manis dari surga di bumi Kashmir Seorang pasangan kekasih bernama Hir dan juga Kabir Yang saling mencintai apapun yang terjadi Dan mereka melihat mimpi untuk menjalani hidup bersama Namun takdir memiliki beberapa rencana lain untuk mereka Ketika mereka berdua berpikir bahwa segala sesuatunya akan menguntungkan mereka Tiba-tiba sebuah perubahan tidak terduga datang dalam hidup mereka Yang akan merencanakan rute dari bumi ke langit Jika kalian suka dengan video-video yang ada di channel ini Silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya Di lembah Kashmir yang indah terjadi perpecahan dan penyerangan Yang dilakukan oleh seorang gangster Kashmir dan kelompoknya Berita penyerangan dan perpecahan itu menjadi berita utama di TV Kashmir Karena kerusuhan dan penyerangan itu ditetapkanlah jam malam di Kashmir Ada dua orang reporter yang ingin mewawancarai gangster yang menyebabkan kerusuhan di Kashmir Satu reporter lelaki dan satunya lagi seorang perempuan Salah satu reporter yaitu reporter lelaki-elaki ketakutan untuk mewawancarai gangster Kashmir itu Reporter perempuan menyuruhnya untuk pulang dan tidak usah meliput jika dia ketakutan Reporter perempuan itu mengatakan bahwa dia berani meliput gangster Kashmir seorang diri Dua reporter itu menunggu di pinggir jalan Mereka akan dijemput oleh sekelompok gangster Dan nantinya mereka akan bertemu dengan ketua gangster untuk melakukan wawancara Apa alasan dibalik kerusuhan yang terjadi di Kashmir Cukup lama kedua reporter itu menunggu Sampai pada akhirnya ada sebuah mobil berhenti di dekat mereka Dan orang-orang yang ada di dalam mobil itu menyuruh kedua reporter untuk masuk ke dalam mobil Dengan rasa takut kedua reporter itu masuk ke dalam mobil milik gangster Kashmir Setelah perjalanan yang lumayan panjang Kedua reporter itu sampai di sebuah daerah pegunungan Mereka harus berjalan dengan jalanan yang berliku-liku dan menanjak Namanya juga pegunungan ya dos Sampai akhirnya mereka sampai di sebuah tempat penuh pepohonan Dengan pemandangan yang sangat indah di dalam pedalaman hutan Kashmir Di tempat itu banyak sekali anggota gangster yang berjaga Dengan membawa senjata di tangannya Membuat kedua reporter ketakutan Tetapi mereka tetap melanjutkan perjalanan Untuk bertemu dengan ketua gangster Lalu salah seorang gangster menyuruh kedua reporter untuk menunggu Dan dia akan memanggil ketua gangster Tidak lama kemudian ketua gangster datang dan menyuruh kedua reporter untuk duduk Lalu kedua reporter itu mempersiapkan kamera untuk merekam video Tetapi ketua gangster melarang kedua reporter merekam video Ketua gangster hanya memperbolehkan reporter merekam suara dan mencatat apa yang dia katakan dalam wawancara Kemudian ketua gangster menyuruh mereka untuk bertanya tentang apa yang ingin mereka ketahui Reporter wanita bertanya Siapakah ketua gangster sebenarnya Ketua gangster tidak menjawab pertanyaan itu Lalu reporter wanita bertanya Selama ini yang didengar dan diketahui oleh orang Kalau Kashmir adalah sarang para teroris Dan untuk pertama kalinya di Kashmir ada seorang gangster Lalu kenapa tiba-tiba di Kashmir ada seorang gangster Ketua gangster itu menjawab bahwa dia menjadi seorang gangster karena sebuah pilihan Gangster juga tidak dibuat berdasarkan lokasi Baik itu di Kashmir atau di luar negeri Di penjuru tempat manapun pasti ada gangster Keadaan yang biasanya membuat seseorang menjadi gangster atau menjadi orang jahat Lalu reporter wanita kembali bertanya Apa motif ketua gangster menjadi seorang gangster? Ketua gangster itu menjawab dia tidak punya motif Tapi dia punya niat untuk membunuh untuk kebaikan Teroris dan politikus memainkan permainan menipu dengan itu Lembah Kashmir yang indah dan penuh kedamaian Terbelah antara teroris dan politisi yang korup Lalu reporter wanita kembali bertanya Ketua gangster berbicara dengan begitu cerdas dan masuk akal Lalu kenapa ia memilih kehidupan seperti ini? Ketua gangster menjawab Kehidupan seperti apa yang dimaksud? Hidupnya telah berakhir dan hilang di suatu tempat pada hari itu Reporter wanita bingung hari apa yang dimaksud oleh ketua gangster Jadi reporter wanita bertanya hari apa yang dimaksud oleh ketua gangster itu Akhirnya ketua gangster menceritakan kisahnya Adegan flashback beberapa waktu yang lalu Seorang wanita cantik bernama Hir tinggal bersama paman dan bibinya Setelah kedua orang tuanya meninggal Hir adalah seorang wanita muslim yang sangat ceria Di Kashmir sedang terjadi kericuhan karena teroris Dan karena itu penjagaan di sana diperketat Serta diberlakukan adanya jam malam Paman Hir ketakutan karena adanya kericuhan Tetapi Hir melarang pamannya untuk takut kepada teroris Seharusnya manusia hanya boleh takut kepada Tuhan Lalu paman dan bibi Hir membicarakan Tentang pernikahan Hir Tetapi Hir masih tidak ada niatan untuk menikah Karena dia masih ingin melanjutkan studinya Kemudian Hir izin kepada paman dan bibinya Kalau dia akan pergi ke pasar Dengan temannya yang bernama Najma Sebelum jam malam diberlakukan Dia akan kembali ke rumah Hir pergi ke pasar dengan Najma Dan di sana Hir cundang Curi-curi pandang Dengan seorang lelaki yang sedang minum kopi Nama lelaki itu adalah Kabir Ternyata Hir dan Kabir Bukan cuma cundang Curi-curi pandang Ternyata mereka berdua menjalin hubungan Sejak lama Setiap hari Hir pergi ke pasar Hanya untuk bertemu dengan Kabir Mereka juga sering menghabiskan waktu bersama Najma ini cuma sebagai alasan Biar Hir bisa ketemu sama Kabir Suatu hari seperti biasa Hir akan pergi bersama Najma ke pasar Tapi Kabir justru menemui Hir Di dekat rumah Hir Di situ Kabir berjanji kepada Hir Bahwa Kabir akan segera menikahi Hir Setelah ujian MBBSnya selesai Dan akan segera membawa Hir ke Delhi Hir tidak peduli Kemana Kabir akan membawanya pergi Dimanapun Yang terpenting ada Kabir bagi Hir sudah cukup Karena Kabir adalah hidupnya Dan saat berada di dekat Kabir Hir merasa kedamaian Kemudian Najma segera memanggil Hir untuk segera pulang Kalau tidak Bibi Hir akan curiga Sedangkan pemerintah mulai melonggarkan jam malam Karena kerucuhan sudah tidak terlalu buruk Dan Idul Fitri akan tiba Jadi jam malam akan dicabut Dari lembah Kasnir mulai minggu depan Hir sangat senang dengan berita itu Karena dengan begitu dia akan sering bertemu dengan Kabir Hir menulis surat untuk Kabir Di dalam surat itu Hir menulis tentang rasa bahagianya Karena jam malam sudah dicabut Hir juga memberitahu Kabir di dalam suratnya Bahwa dia akan berada di Masjid Pipal pada Jumat mendatang Kabir membalas surat Hir dan memberitahunya Jika hasil ujian MBBSnya keluar pada hari Jumat Mereka akan segera pergi ke Delhi pada hari itu juga Hir sangat senang mendengar jawaban surat dari Kabir Dan hari Jumat pun tiba Kabir mendapat kabar bahwa dia lulus ujian MBBS Dan berada di peringkat paling atas Kabir sangat bahagia dan segera Kabir pergi Untuk menemui Hir di Masjid Pipal Pada saat itu juga bertepatan dengan hari raya Idul Fitri Jadi banyak orang keluar rumah untuk merayakan Idul Fitri Hir dan Kabir bertemu Hir hendak berjalan menuju ke arah Kabir berada Tetapi sebelum itu Seorang lelaki berlari melewati Kabir Dan lelaki itu menginjak bom yang ditanam di dalam tanah Bom itu meledak Menyebabkan Hir tidak selamat Dan membuat Kabir hancur Menyaksikan kematian kekasihnya tepat di depan matanya Bom itu ditaruh oleh teroris yang bersembunyi di lembah Kasmir Jadi itulah alasan kenapa Kabir menjadi ketua gangster Kabir ingin membalaskan dendam kematian kekasihnya Kepada teroris yang bersembunyi di lembah Kasmir Kabir juga mengatakan Bahwa semua orang ingin merebut kedamaian Yang ada di lembah Kasmir Hal itu tidak luput Dari kerjasama teroris dan politikus yang licik Mendapat jawaban itu Kedua reporter itu mengerti Apa yang dirasakan oleh Kabir Dan mereka pergi meninggalkan lembah Kasmir Jadi itu dos Alur cerita dari film Iskyat Film tahun 2022 Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa buat selalu support channel seputar Bollywood Pirmi Lengge Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih telah menonton